Selamat datang di Siapa Gadis Itu? Pilih tipemu. Ratu Kecantikan, Gadis Biasa, Gadis Culun, Gadis Pemerintah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua gadis sangatlah unik, tapi ada beberapa kategori yang khusus. Dia sahabat baikmu, atau dia suka bergosip, atau dia menawan, atau dia itu sangat ceroboh. Tonton video baru Wahoo tentang berbagai macam tipe gadis, dan lihat apakah ada dari mereka yang mengingatkan akan temanmu. Sulit untuk menyenangkan gadis ini. Bahkan jika kau bawakan dia hadiah, mungkin saja itu terlalu biasa baginya. Berapa harga anting-anting ini? 50 set? Aku tidak bisa terima ini. Siapa kira teman kencanku pelit sekali. Dia selalu memilih makanan yang paling mahal dari menu. Dan kau hanya bisa menikmati segelas air. Wow, kenapa kau pelit sekali mengeluarkan uang untukku? Dan kau sangat ceroboh. Hati-hati. Ini sweater keluaran Gucci. Kau mengerti itu? Jangan pernah menghubungi aku lagi. Tapi saat dia mencium bau uang, dia langsung datang. Perkenalkan Nona Materialistis. Kau bisa beli cintanya, tapi akan banyak menghabiskan uangmu. Kontestan kita berikutnya adalah Nona Kecantikan. Gadis ini benar-benar memahami mode. Gadis cantik ini menjalani hidupnya dengan sangat optimis. Lihat saja aksesorinya. Halo. Bahkan unicorn akan cemburu melihat sandalnya. Hobinya hanya berbincang lama-lama dengan temannya. Kemana kita pergi malam ini? Keperagaan busana? Pembukaan sebuah klub? Atau merekam acara realita tentang orang-orang pirang? Semua terdengar sangat menyenangkan. Aku akan lihat kode berpakaiannya. Sudah dulu sayang, aku harus pergi. Mwah, mwah, cium-cium. Bagian tersulit dari harinya adalah memilih pakaian. Pakaian merah muda mana yang harus kupakai? Hmm, kupikir yang satu ini. Dia sudah siap dengan penampilan mewahnya. Tapi ada sesuatu yang kurang. Benar sekali, anjing kecilnya. Anjing mana yang lebih cocok dengan pakaian ini? Pilihan yang sulit. Baiklah, aku akan bawa keduanya. Oh, siapa dia? Itu adalah Nona Gadis Baik. Gadis paling pemalu dan pendiam di dunia. Gadis ini terlalu malu untuk melakukan apa saja. Dia sangat sederhana. Bukannya merah sepanjang kencan. Bukankah dia mengemaskan? Teman kencannya datang untuk minum secangkir teh. Ah, dia sangat malu dan juga manis. Tapi di malam hari, Nona Gadis Baik berubah menjadi gadis yang benar-benar nakal. Tenanglah, nak. Diam. Berikutnya, kita akan undang ke atas panggung, Nona Brutal. Ya, kita tidak perlu untuk mengundangnya karena dia datang sendiri. Nona Brutal hidup di dunia tanpa aturan etika dan kesopanan. Kamar yang berantakan, bukan masalah. Semangat dan minum soda. Kasar sekali. Sepertinya Nona Brutal tidak pernah mengetahui sikap yang anggun, elegan, dan baik. Wanita muda ini selalu saja sibuk. Pulang ke rumah lebih awal? Tidak pernah dengar kata itu. Dia punya seratus tugas penting untuk dilakukan sekarang juga. Dan seorang pacar tidak cocok dengan jadwalnya yang sibuk. Pegang dulu bunganya. Aku harus lakukan panggilan konferensi. Kau punya kertas? Oh, kartu dari karangan bunga. Sempurna. Maaf ya, pria tampan. Aksi romantismu sama sekali tidak membuatnya terkesan. Silakan sambut di atas panggung. Ratu Krisis Manajemen. Tenggat waktu dan rapat. Wanita pebisnis yang luar biasa. Berikutnya, Nona Brutal. Dia jenis pria sahabat setia. Eh, maksudku wanita. Nona Brutal lebih baik dalam menembak dari pria manapun. Dia bermain dengan baik. Kita adalah tim terbaik. Apakah Nona Brutal suka koktel? Hei, Pramutama Bar. Kau salah menilaiku. Aku bukan putri cilik yang bodoh. Tolong, berikan aku bir. Juga, Nona Brutal adalah pendukung yang hebat. Hei, lihat gadis cantik itu. Pergilah, Bung. Semoga beruntung. Sambut Nona Ceroboh ke atas panggung. Uf, hati-hati. Kita siaran langsung. Gadis malang ini selalu bangun di sisi ranjang yang salah. Dia selalu terlambat ke kantor. Dia coba menutup pakaiannya dan risletinya rusak. Mungkin seluruh tangannya adalah ibu jari. Dia selalu kehilangan barang-barangnya. Ponselnya, kacamatanya, gaya rambutnya. Dia sedang terburu-buru sehingga matanya terkena parfum. Jujur saja, aku merasa sedikit kasihan padanya. Seluruh hidupnya adalah serangkaian peristiwa yang sial. Siapa lagi yang bisa menabrak seseorang yang sedang diam berdiri? Semoga ponselnya tidak rusak. Akhirnya, dia berhasil tiba di kantor. Ups. Dimana semua orang? Apakah hari ini libur? Oh iya, benar. Dan pintunya macet. Mungkin Nona Ceroboh perlu membersihkan karma buruknya. Wow, perhatikan Nona ini. Dia adalah Nona Pesta. Dia adalah legenda di setiap klub malam dan cerita Instagram di kota ini. Pestanya luar biasa. Nona Pesta adalah pusat aksinya. Seolah-olah, pesta muncul di sekitarnya. Semuanya diam. Pacarku menelponku. Iya sayang, aku akan tiba di rumah setengah jam lagi. Sekarang lanjutkan pestanya. Setengah jam berlangsung hingga pagi hari. Oh, saya. Selamat pagi. Aku mau ke kantor. Apa menurutmu sepatu ini cocok? Ayo nikmati malam menonton yang romantis. Aha, jika ada yang bisa menemukan remote kontrolnya. Bodoh. Apa yang kau pilih ini? Aku tidak suka film ini. Ganti. Iyuh, bahkan itu lebih buruk. Matikan saja. Baiklah, kita bisa nonton opera sabun murahan ini. Sudah selesai membuat kantongmu kumal? Kau tidak bisa membuka paketnya atau bagaimana? Apa yang kau lakukan? Berkedip? Aku yakin kau berkedip untuk menggangguku. Berhenti bergerak. Aku tidak mau melihatnya. Yang benar saja. Kau kirimkan seseorang pesan sekarang? Apa kau tidak menyadarinya? Kita sedang menonton film. Sudah cukup. Aku tidak suka ini. Aku akan pergi. Para hadirin, perkenalkan, Donna Histeris. Sebaiknya kalian tidak membuatnya kesal. Mereka berdua saling mengenal sejak masih bayi. Tapi dulu mereka saling tidak suka. Dan di sekolah semuanya tidak lebih baik. Mereka lakukan ini semua. Berkelahi, memeras, menyogok, berbohong, dan permainan anak-anak lainnya. Ibu Smith, dia curang. Dia menggoda aku juga. Kesimpulannya, dia menjijikan. Jauhkan dia dariku. Tapi waktu berubah. Itik buruk rupa berubah menjadi angsa yang sangat cantik. Dan tidak ada lagi siksaan. Beri selamat kepada Nona sahabat masa kecil. Dia memenangkan hati pemuda ini. Dan sekarang dia jadi Nona pengantin. Nona muda ini tahu semua tentang semua orang. Perkenalkan Nona penggosip. Semua yang kau katakan padanya bisa dan akan dia gunakan untuk membicarakanmu. Jika kau percayakan rahasiamu pada gadis penggosip ini, bisa dipastikan kalau semua orang akan tahu. Meskipun dia janji akan membawa rahasiamu ke dalam kuburnya. Aku permisi ya, sebentar. Gadis penggosip menelpon semua yang dia kenal untuk memberitahu mereka gosip terbarunya. Dia tidak angkat telponnya. Baiklah, aku akan telpon yang lain. Dia juga sibuk. Waktunya tidak tepat. Tapi aku tahu siapa yang selalu senang menerima telponku. Operator pusat layanan, ada yang bisa kubantu? Akhirnya aku bisa beritahu seseorang apa yang sedang terjadi. Apa? Terima kasih untuk informasi bergunamu. Kalian suka dengan semua gadis kami? Maka beri komentar di bawah jika kalian seperti mereka. Atau mungkin mengingatkan kalian dengan salah satu sahabat kalian? Dan kalian, berlanggananlah saluran kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan sketsa baru yang lucu tentang para wanita dari Wahoo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.